selamat menikmati kucing itu mungkin binatang yang dicintai nabi ya nah pertanyaan saya bagaimana sikap terhadap kucing karena ada sebagian orang itu sangat mensakrafkan juga kucing gitu sebagai contoh ketika di jalan cerakaan obrak kucing gitu apakah memang harus diperlakukan seperti layaknya ya dia harus dikawpani kemudian dikuburkan dan lain sebagainya kemudian bagaimana kewajiban kita ketika kucing itu ada di rumah kucing-kucing liar biasanya ya berkumpul di satu tempat yang dia senangik apalagi ketika dia mungkin dikasih makan dan lain sebagainya nah sekarang apakah memang kita wajib untuk memberi makan dan mengurus kucing-kucing itu ketika dia ada di rumah walaupun itu mungkin tidak sengaja kita pelihara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa mu'ala Amma ba'ad diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memelihara dan memiliki kucing yang tidak dimiliki oleh orang lain jadi kucing yang terlantar gitu ya atau tiba-tiba dia datang ke rumah kita dengan tanpa ada pemiliknya maka sebagaimana disabdakan oleh nabi alihi wa salatu wassalam barang siapa yang terlebih dahulu menguasai perkara yang mubah maka dia lebih berhak untuk memilikinya daripada yang lainnya termasuk diantaranya disebutkan oleh sesoleh munajid di dalam situs beliau Al-Islam soalun wa jawab ketika beliau berbicara tentang hukmu tarbiya til kitot ya hukum mentarbiya kucing ya mentarbiya jadi tarbiya itu artinya memelihara hukum memelihara kucing beliau katakan ketika ditanya apakah boleh memiliki kucing yang terlantar beliau katakan boleh selama itu tidak ada pemiliknya maka boleh kita miliki boleh kemudian kita pelihara dan dengan demikian berarti boleh kita suruh tinggal di rumah kita atau kita berikan tempat namun kita berkewajiban untuk memeliharanya memberikan makanan dan seterusnya kecuali jikalau kucing ini dapat mendatangkan penyakit maka tidak boleh untuk kita pelihara dengan keumuman sabda nabi alihi wa salatu wassalam tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain ya tetapi kalau seandainya kita pelihara dan itu adalah tidak akan membahayakan diri kita atau keluarga kita maka diperbolehkan dengan syarat kita memenuhi seluruh kebutuhannya karena jika tidak maka bagian daripada dosa besar tatkala kita tidak memberikan hak-hak binatang piaraan kita sebagaimana disabdakan oleh nabi sallallahu alihi wa salam dari sebuah hadis yang diruatkan oleh imam Bukhari dan imam muslim dari hadis Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anuhuma bahwasannya nabi sallallahu alihi wa salam beliau bersabda telah disiksa seorang wanita karena dia mengurung seekor kucing sehingga kucing itu ya mati dan menyebabkan wanita itu masuk ke dalam neraka sehingga wanita itu tadi masuk ke dalam neraka karena dia tidak memberikannya makan, tidak memberinya minum ketika dia menahannya, artinya mengurungnya mengapa dia tidak membebaskannya saja melepaskannya sehingga dia makan dari apa yang ada di muka bumi ini dan demikian pula di dalam hadis-hadis yang lain bahwasannya Rasulullah sallallahu alihi wa salam disebutkan beliau sangat mencintai kucing bahkan Rasulullah sallallahu alihi wa salam pun menjadikan air liur kucing itu adalah bukan merupakan sesuatu yang najis walaupun dia adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan tapi air liurnya tidak najis ketika ada salah seorang sahabat berwudu dari sebuah bejana yang mana ada seekor kucing telah minum dari air tersebut kemudian ditegur oleh salah seorang anaknya wahai ayah sungguhnya air tersebut telah dijilat oleh kucing kemudian saat itu beliau mengatakan sesungguhnya aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alihi wa salam beliau telah bersabda inna ha laisat binajas inna ha minat tawafina alaikum wa tawafat sesungguhnya air liur kucing itu bukanlah merupakan perkara yang najis karena kucing itu adalah merupakan bagian dari binatang yang senantiasa berkeliaran di tengah-tengah kita sekalian dan memperlakukan kucing tentu tidak boleh berlebihan sebagian orang dia lebih senang lebih menyayangi kucingnya daripada anaknya sendiri bahkan dipandang sesuatu yang sangat sakral sehingga apabila kucing itu mati apabila kucing itu mati itu sampai di kafani saya ingat beberapa tahun yang lalu disini ada eksiden di depan ICM malam-malam ada seseorang nabrak kucing akhirnya dia datang dengan penuh kecemasan gitu dia bingung ini harus saya apakan ini saya bilang kenapa dia bilang saya baru nabrak kucing di depan ya sudah agar tidak bau dikuburkan begitu saja perlu di kafani atau disolatkan seperti apa ya dia khawatir ya sangat khawatir akan terjadi kecelakaan pada dirinya ya bahkan saya pernah menemukan satu kasus di Saudi Arabia ada seorang TKI tanpa sengaja kemudian dia membunuh kucing gitu karena ngangkat barang kemudian jatuh kena kucing majikannya ya kena kucing majikannya akhirnya kemudian karena tadi merasa bersalah disakralkan akhirnya dia ngambil kain putih di kapaninya itu apa namanya kucing ya karena dia suami istri akhirnya dilakukan prosesi pengurusan jenazah kucing itu kemudian dikuburkan ya majikannya saat itu terheran-heran hanya ketawa-ketawa saja pada awalnya akhirnya kemudian di kafani dikuburkan setelah itu subhanallah tidak terjadi apa-apa tetapi setelah beberapa bulan dari peristiwa itu ya kemudian keluarga majikannya ini sakit-sakit tidak ada sakit-sakitan wah akhirnya kemudian dia pergi kepada salah seorang perukyah perukyah tadi saya katakan dua hari yang lalu saya katakan bahwa sebagian dari perukyah itu terkadang berlebihan semua orang dia katakan punya jin ada jinnya sedikit-sedikit ini sihir ini kena sihir dan lain sebagainya dia pergi ke salah satu perukyah dikatakan ini kena sihir akhirnya kemudian percayalah sama seorang perukyah ini siapa yang nyihir kira-kira wah dia ingat kemudian dia ingat repot kembali bahwa wah jangan sampai ada kaitannya dengan ya dengan kucing yang dikuburkan itu ya karena kan tidak normal gitu ada orang memperlakukan kucing seperti itu akhirnya kemudian dia melapor pergi ke hai amarmakruf nahimunkar ya akhirnya tertuduhlah bahwa si suami istri orang Indonesia ini melakukan penyihiran terhadap majikannya apa buktinya kuburan kucing ya akhirnya datang hamarmakruf nahimunkar melakukan penggeledahan dibukanya kuburan kucing itu memang juga matinya ringsek gitu ya karena ketindis apa namanya barang itu pas begitu digeledah juga kebetulan juga si TKI ini nyimpan jimat dan seterusnya tertuduhlah dia masuklah penjara ya karena dituduh menyihir majikannya ya karena dihubung-hubungkan jadi ini katanya ada buktinya juga dia punya jimat ada lagi dia simpan buku mujarobat dan seterusnya akhirnya kemudian di penjara dia ketemu sama saya saya bilang kenapa saya bilang wajahnya ini bukan wajah penjahat ini gitu kan akhirnya kemudian dia cerita saya tanya kenapa Antum bisa masuk ke dalam penjara dia cerita saya masuk dengan istri saya istri saya juga ada di bagian akhwat katanya gitu kan waduh istrinya sedang hamil saat itu sampai kemudian melahirkan dalam penjara akhirnya kemudian waduh bagaimana ini sudah akhirnya kemudian saya menghadap ke apa namanya ke ketua atau kepala ya ke kepala penjara kemudian saya ceritakan bahwa ini adalah peristiwa kucing ini dalam budaya kami itu adalah banyak di kalangan orang awam memandang itu sesuatu yang sakram ya saya bilang ini kita bisa zolim kalau kita apa tuduhkan itu adalah bagian daripada sihir okelah dia memiliki jimat dan lain sebagainya tapi jimat itu tidak berkaitan dengan dengan kucing itu akhirnya kemudian setelah diproses dan seterusnya Alhamdulillah dapat potongan apa namanya penahanan walaupun pada akhirnya dia semestinya satu tahun setengah kemudian menjadi enam bulan menjadi enam bulan tetapi yang jelas itu bagian daripada akibat tadi terlalu sakral sebagian orang juga karena kecintaannya kepada kucing berlebihan dia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli kucing membeli kucing lebih baik untuk bersedekah kepada anak yatim atau apa untuk membeli kucing sampai jutaan rupiah ini katanya kucing persia saya pernah ke pasar ke pasar hewan di setiap hari Jumat itu di Damam di Saudi Arabia itu ada pasar binatang jadi orang jual burung jual apa tiba-tiba ada jual kucing ini kucing saya bilang kucing apa ini dia bilang kucing persia parisi saya bilang kalau begitu dia syia akhirnya kemudian saya tanya ini berapa ini harganya harganya 300 real katanya 300 real saya bilang kucing syia saya sudah mahal apalagi kucing sunni anak kuliah saya bilang ini gak boleh jual kucing begini si penjual kucing ini dia tahu juga hukum fikihnya ketika saya bilang tidak boleh diperjual belikan kucing akhirnya kemudian dia jawab enggak ada perbedaan pendapat para ulama ala kulihal bahwa kucing adalah dia bagaikan binatang biasa Rasulullah SAW yang mencintainya dan Rasulullah SAW mencintai semua binatang bukan hanya Rasulullah SAW mencintai kucing tetapi juga mencintai binatang binatang yang lain Wallahu ta'ala yang mencintai